Pertanyaan dari Ahinawil dan di Tulungagung, pertanyaannya Ustadz, kemarin salah seorang pencerama di masjid dekat tempat kerja saya mengatakan masjid ini tidak bergabung dengan kelompok apapun, bukan Muhammadiyah ataupun NU. Siapa yang berislam dengan cara Muhammadiyah maka amalnya tidak diterima, siapa yang berislam dengan cara NU maka amalnya tertolak, Islam itu hanya satu. Begitu kata beliau Ustadz, ini sangat meresahkan sekali apa yang sebaiknya saya lakukan Ustadz. Yang sebaiknya anda lakukan jangan dengarkan dia, sudah selesai. Ini omongan membuat fitnah. Untuk apa dia ngomong semacam ini? Ini masjid bukan NU, untuk apa? Ini masjid bukan Muhammadiyah, untuk apa? Walaupun masjidnya NU, tidak perlu diucapkan ini masjid-masjidnya NU, masjid-masjid Allah. Walaupun masjidnya Muhammadiyah, tidak perlu diucapkan ini masjid-masjidnya Muhammadiyah, masjidnya Allah. Tidak perlu diucapkan, walaupun itu masjidnya NU atau masjid Muhammadiyah. Karena ucapan itu membuat menimbulkan fitnah. Orang NU mengatakan, masjid ini masjid NU, Muhammadiyah marah. Kenapa Muhammadiyah tidak boleh surat di situ? Orang Muhammadiyah ini masjidnya masjid Muhammadiyah, orang NU marah. Untuk apa? Ucapan ini untuk apa? Anda sebagai ketua takmir masjid, Anda membangun masjid, Anda nadirnya, Anda bebas mengelola masjid itu sesuai yang Anda inginkan. Anda bebas. Anda kelola semau Anda. Anda NU, Anda kelola sebagai amalan orang NU, fadol masjid Anda. Siapapun tidak bisa protes. Anda orang Muhammadiyah, Anda kelola masjid itu ala Muhammadiyah, masjid Anda. Siapapun tidak bisa protes, masjid Anda. Ini saya bangun masjid. Bersama dengan teman-teman dan para donator. Ini masjid saya atur semau saya. Tapi tidak perlu saya ucapkan. Gitu loh. Tidak perlu saya ucapkan. Orang Muhammadiyah mau sholat, fadol. Orang NU mau sholat, fadol. Siapapun mau sholat, fadol. Masjid Allah. Terbuka. Milik Allah. Tapi memang mengelola kita. Tidak perlu kita ucapkan. Kenapa di masjid Anda, Habib, sholatnya kok subuh pakai kunut? Pertanyaan Anda, kalau Anda tidak mau sholat subuh pakai kunut, Anda sholat di masjid lain. Selesai. Gitu loh. Orang bebas mengelola masjidnya masing-masing. Tapi diucapkan, ini menemukan fitnah. Orang bijak tidak berbuat itu. Untuk apa? Masjid kita. Semua orang bisa masuk alam-masjid. Ngatur masjid? Lah. Ngatur masjid? Kita yang ngatur. Orang lain mau sholat? Alam-masjid alam. Mau etikaf? Alam-masjid alam. Ada kopi? Kita kasih dia kopi. Walaupun dia bukan satu pemahaman dengan kita. Tidak ada masalah. Muslim. Boleh masuk masjid manapun. Ada hidangan kita kasih hidangan. Tidak mau ikut tahlil? Tidak apa-apa. Haknya ente. Tidak mau ikut maulid saya Habib? Silahkan. Haknya kamu. Tapi kamu mengatur masjid kita? Lah. Kita yang ngatur. Seperti hanya masjidnya teman-teman kita. Mereka yang ngatur. Kita masuk ke masjidnya Muhammadiyah. Saya mau bikin maulid di sini. Yang tidak waras saya. Masjidnya orang tidak mau maulid, kita buat maulid. Cari masalah saya. Kita kan? Kita hadir di masjid mereka. Ikuti acara mereka. Waktu Ramadan ada yang bertanya kepada kita. Waktu kita acara di MUMI kalau tidak salah itu. Python. PT MUMI Python. Ada yang tanya dari karyawan. Habib, saya ini Ramadan. Ada witir yang pakai kunut. Ada musallah witir yang tidak pakai kunut. Saya ini niru yang mana Habib? Kalau anda niru di mana anda sholat. Anda sholat di mana? Imamnya itu pakai kunut tidak? Kalau imam yang tidak pakai kunut, anda ubah. Kalau anda orang yang tidak pakai kunut, anda pakai kunut. Karena anda menjadi makmum, imam yang pakai kunut. Ikuti imam. Inna maju ilal imani utam mabih, kata Nabi. Imam, kalau anda riduh orang ini jadi imam, anda wajib ikut. Anda harus ikut. Jangan nimbukkan fitnah. Dia tidak pakai kunut, anda jangan kunut. Kalau imam anda pakai kunut, dan anda pemahaman yang tidak sunnah kunut, anda perlu kunut. Ada apa anda sholat dengan orang yang berkunut? Ikuti imam. Jangan timbulkan fitnah. Kalau anda tidak mau berubah dengan pendirian anda, cari imam yang seperti anda. Orang yang baik kunut, sholat dengan imam yang baik kunut. Orang yang tidak mau kunut, sholat imam yang tidak mau kunut. Sehingga tidak ada fitnah. Ketika anda menjadi makmum seseorang, anda harus ikut dia, supaya ibadah itu nyaman dan tidak timbul fitnah. Kunut sunnah fitnah haram. Ini perlu dipahami. Kalimat semacam ini tidak perlu diucapkan. Maka kalau ada orang yang mengucapkan, ya biarin, mau diapain. Gitu loh. Ya biarin, sudah. Mau diapain kita? Dia mungkin takmirnya, dia mungkin ustadznya. Silahkan. Ketika pemahaman, orang ibadah pakai cara NO, katanya tidak diterima, ini jahlun. Ibadah Muhammad yang tidak diterima, ini jahlun. Ibadah anda, anda ikut siapa? Anda ini ikut siapa terus? NO itu madhab empat. Kita ahli sunnah berjamaah, walaupun asasnya banyak syafi'i, tapi masyarakat NO, meristui seperti ahli sunnah berjamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Muhammad. Masyarakat saudara kita Muhammadiyah banyak mengikuti Imam Malik dalam beberapa hal, dan Imam Abu Hanifah beberapa hal, ada yang diikuti mereka. Anda tidak mau ikut NO, tidak mau ikut Muhammadiyah, tidak mau ikut empat madhab itu, anda ikut siapa? Anda memahami Quran sendiri, memahami hadis sendiri, kemudian orang disuruh ikut anda dengan pemahaman anda. Ya, anda bukan levelnya Imam Syafi'i untuk kita ikuti. Ini pelajaran bagi kita, bahwa omongan semacam ini, tidak heikmah untuk diucapkan seorang mu'min atau seorang tokoh, ini ucapan menimbulkan fitnah, anda bebas mengatur masjid anda, wahai Ustaz, anda bebas mengatur masjid anda, wahai Nadir, wahai Ta'mir, silakan anda atur masjid anda sesuai keinginan anda. Tapi, tidak perlu anda ucapkan yang menimbulkan fitnah. Nabi bersabda, Man bana masjidan banallahu baitan firjan, siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di syurga. Pondok pesantinul iman, akan membangun masjid, dua lantai, plus aula, maka kami mengajak, untuk kita dan anda, mendapatkan rumah di syurga. Kami membutuhkan, dua ribu orang, per orang, seratus ribu per bulan, selama satu tahun. Silakan, anda daftarkan diri anda, atau almarhum, dari orang tua, keluarga anda yang sudah meninggal, atau anda niatkan untuk putera anda, supaya menjadi putera yang salah, salihah. InsyaAllah, dengan masjid, di pondok pesantinul iman, yang insyaAllah, makmur, dengan sholat, yamul leil, dikir, majlis ta'lim, belajar agama Allah, setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu, anda dapat pahala, setiap rakaat, anda dapat pahala. Hani an lana, wa hani an lakum, kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan, Allah mencatat kita, sebagai hamba yang punya rumah di surga.